Intro Langsung masuk ke rumah melalui pindu garasi dengan menggunakan lift Dan hanya menunduk lalu saksi Ferdisambo SISKMH berkata Kenapa kamu tidak berani, natap mata saya Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu Saksi Ferdisambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdisambo di Duren 3 nomor 46 Terlihat bahwa Nofriansa Yosua Utabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak dua kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan Namun saksi Ferdisambo tidak percaya dan mengatakan Masa sih kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut Terkait dengan keberadaan Nofriansa Yosua Utabarat masih hidup pada saat saksi Ferdisambo datang ke TKP Kemudian saksi Ferdisambo mengatakan bahwa itu keliru Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdisambo sudah mulai meninggi atau emosi Dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin Masa kamu tidak percaya sama saya Lalu saksi Ferdisambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab Yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Ridwan Rikenelson Soplangit Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Dan file tersebut tersimpan di place disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK Kemudian saksi Ferdisambo mengatakan Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat Saksi Ferdisambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah Kemudian saksi Ferdisambo meminta saksi Arif Rahman Arifin Untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat Kamu musnahkan dan hapus semuanya Kemudian saksi Ferdisambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK Ndrah, kamu cek, nanti itu adik-adik Pastikan semuanya beres Pada saat komunikasi tersebut Saat saksi Arif Rahman Arifin Tidak berani menatap saksi Ferdisambo Dan hanya menunduk Lalu saksi Ferdisambo berkata Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu Kemudian saksi Ferdisambo mengeluarkan air mata Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata Sudah rib, kita percaya saja Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan akan keluar ruangan Saksi Ferdisambo meminta kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin Berkata, pastikan semuanya sudah bersih Berkata, pastikan semuanya sudah bersih